Perkenalkan nama saya Lina Melinda, saya berhasil dari kelas 11 Multimedia 2, saya bersekolah di SMK Negeri 7 Surakarta. Pembuatan sudut baca berawal dari keresuan saya melihat minat baca siswa di kelas sangat rendah. Mereka membaca buku hanya ketika diberi tugas untuk membaca. Dan di zaman teknologi yang canggih ini, para siswa lebih suka menggunakan gadget untuk mencari informasi daripada harus membaca atau mencari di buku. Membaca merupakan suatu kegiatan yang dapat menambah wawasan dan mengasah otak semua orang. Untuk minat membaca sendiri di lingkungan sekolah sudah mulai berkurang karena pada saat ini teman-teman lebih memilih untuk bermain gadget dan banyak dari mereka memalas membaca buku. Nah, maka dari itu muncul ide saya untuk mendesain sudut baca. Sudut baca ini saya buat semenarik mungkin sesuai dengan selera anak muda agar teman-teman betah membaca. Kalau untuk alat dan bahannya, tidak terpakai seperti pot bekas, rak buku yang sudah tidak terpakai. Saya benahi lagi, buku-buku ringan dan menarik. Lalu juga ada pohon literasi untuk menampung saran dan juga kritikan dari teman-teman. Nah, di pohon literasi ini berfungsi untuk menulis apa yang telah dibaca teman-teman tadi. Konsep yang saya buat dalam sudut baca ini ialah memanfaatkan sudut ataupun tempat-tempat yang strategis di area kosong. Melalui sudut baca, siswa dilatih untuk membiasakan membaca buku sehingga menjadikan siswa gemar membaca. Sudut baca dapat dikatakan sebagai sebuah ruangan yang dilengkapi koleksi buku dan berperan sebagai perpajangan fungsi perpustakaan. Sudut baca perlu penataan yang baik dan menarik supaya siswa tertarik untuk memanfaatkannya dengan buku non-pelajaran. Harapan saya untuk teman yang belum senang membaca, semoga para siswa lebih tertarik untuk datang di sudut baca ini. Inilah hasil karya saya dan teman-teman yang sudah membuat sudut baca ini yang dulunya sederhana dan sekarang lebih menarik. Terima kasih telah menonton!